Intro Sutradara muda Indonesia, Joko Anwar, baru saja mengeluarkan karya baru. Film berzangre horor dan thriller berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Film ini melibatkan empat aktor papan atas, yakni Tarabasro, Marissa Anita, Asmara Abigail, dan Christine Hakim. Dalam versi internasional, film ini berjudul Impetigo, terinspirasi dari kata Impetigo yang berarti kulit yang mengelupas. Film ini menceritakan tentang keinginan Maya yang diperankan Tarabasro untuk mengungkap misteri keluarganya. Maya mengalami permasalahan termasuk dalam pekerjaan bersama Dini yang diperankan Marissa Anita. Masalah itu membuatnya ingin rehat sejenak dengan mengunjungi tanah leluhur. Hingga pada suatu malam, Maya menemukan kenyataan rumit tentang masa lalu dan keluarganya yang membuat dirinya harus berjuang menyelamatkan hidup. Teror dalam film Perempuan Tanah Jahanam bukan muncul dari setan atau hantu gentayangan. Joko Anwar mengemas interaksi antara Maya dan Dini dengan berbagai karakter dalam film tersebut menjadi begitu mencekam. Nana Rizky, Tempo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa sebenarnya keluarganya? Siapa sebenarnya keluarganya? Siapa sebenarnya keluarganya? Bukan yang kerasa enggak? Bukan itu ya tagline-nya? Iya, itu juga. Oke aku mau tanya, judulnya kan awalnya Impetigor. Iya. Itu artinya apa? Terus kenapa kok jadi perempuan? Tanah Jahanam. Impetigor itu sebenarnya judul untuk internasional. Artinya sebenarnya diambil dari kata Impetigo yang merupakan penyakit kulit yang kulit mengelupas. Impetigor itu aku bikin sendiri kayak... Karena disama sama gore? Karena severe. Karena Impetigo-nya sangat luar biasa. Apa namanya? Severe. Jadi aku bikin Impetigor. Kalau perempuan Tanah Jahanam sendiri judul bahasa Indonesia yang memang sudah ada direncanakan sejak awal juga. Jadi internasional sekarang masih pakai kata Impetigor. Oh jadi waktu bikin Impetigor udah ada judulnya? Perempuan Tanah Jahanam. Kayaknya cuma Joko Anwar udah yang mikir kata Impetigo dari kulit jadi judul film gitu. Oh tapi ada juga. Hanya sutradara Jahanam. Sutradara Jahanam ya. Oke jadi ini sebenarnya film apa sih? Bukan horror katanya. Enggak ada setannya. Atau thriller atau slasher. Horror. Film horror sih. Horror sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari subgenre-nya gabungan antara supernatural horror. Karena ada ghost-nya juga. Tapi juga ada psychological horror. Oke. Jadi... Supernatural. Semuanya lengkap. Superna... Superna... Superna Psycho. Ghost-nya juga ada. Ada ghost-nya. Tapi enggak. 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 Enggak seperti film horror yang sebelumnya. Enggak seperti pengabdi setan. Oke. Terus apa ringkasnya tentang apa sih? Ringkasnya bercerita tentang dua orang sahabat. Tara Basro dan Marisa Angita yang mengalami kesulitan hidup di kota. Karena mereka pekerjaannya selalu gagal. Mau buka usaha kecil-kecilan di pasar tradisional juga gagal. Oke. Akhirnya Tara Basro menemukan informasi bahwa dia mungkin mendapatkan warisan di kampung halamannya. Iya. Mereka berdua kesana dengan harapan bisa mencari tahu apakah mereka memang punya warisan atau tidak dari orang tuanya Tara Basro. Di sana mereka bertemu dengan beberapa penghuni kampung tersebut. Ada Nyimisni yang diperangkan oleh Ibu Christine Hakim. Ada Aryo Bayu yang diperangkan oleh... Ada kisah tadi yang diperangkan oleh Aryo Bayu. Yang merupakan anaknya Nyimisni. Abigail. Seorang outcast di desa tersebut. Oh oke. Dan ketika Tara Basro dan Marisa Angita mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka mau dapatkan sebagai warisan. Mereka harus berhadapan dengan para penduduk ini yang memiliki... Yang baik sekali. Memiliki motivasi sendiri. Baik sekali ya. Selalu kaya diorang baik. Nah ini ngomongin soal orang baik nih. Kayaknya 46 tahun Christine Hakim tuh setelah menjadi either pahlawan. Ya kan. Cuknyadin. Ibu yang baik di Kartini. Pokoknya baik terus deh. Ini juga ibu yang baik. Aryo Bayu. Kalo ngeliat trailernya beberapa detik itu aja saya udah takut tuh setengah mati kayaknya gak mungkin baik deh. Oh itu bukan aku. Oh bukan. Tolong ceritain dong ini. Jadi kok pertama kali kayaknya ya menerima peran vilain. Tapi bukan hanya vilainnya aja. Janre filmnya ya pertama kali. Iya. Coba ceritain dong. Iya. Apakah mengalami malam-malam gitu? Bukan. Pasti kamu bingung ya. Saya juga bingung. Sampai betul. Sampai saya bertanya sama Tuhan ya Tuhan. Bikin deh kan. Setelah 40 tahun kau memberikan jalur, memberikan aku jalur yang seperti tidak seperti ini. Kenapa kali ini kok jalurnya seperti ini gitu kan. Oke. Sampai ya akhirnya aku satu saat waktu ini ya waktu launching itu. Poster. Poster. Poster ini yang pertama. Terus ada satu media yang menanyakan mas Joko, jawaban mas Joko itu yang membuat aku ya Tuhan punya cara untuk menjawab pertanyaanku ya. Pasti gitu ya. Dan aku yakin itu jawabannya. Langsung aku konfirmasi. Jawab. Ini metafor ya. Iya Bu. Oke. Aku bilang oke gitu ya. Tapi gak sampai oke juga gitu ya. Karena. Jawaban apa nih yang metafornya tadi? Ceritanya. Oh China. Ceritanya metafor gitu ya. Jadi baru disitu bisa oh oke. Jadi Tuhan sampai itu memberikan aku jalan berbeda ini maksudnya beginilah gitu ya. Sampai aku mengerti ya kenapa terlibat di dalam film memang selama ini jangankan nontonnya aja udah sus. Udah gak suka kan nonton horror gitu kan. Dan juga kemudian yang tidak berhenti sampai disitu kesulitannya adalah bagaimana biar bagaimana juga pemain harus menemukan roh dari karakter itu gitu ya. Kalau mungkin dari fisiknya itu mungkin bisa ya. Tidak terlalu sulit menemukan rohnya gitu ya. Nah disitu ada konflik lagi gitu loh. Konfliknya adalah biasa kita orang-orang-orang pasti mempunyai anak nalar kita, masyarakat kita, logika kita. Jalan pemikiran nih misni ini memang kalau lihat dari logika si Krisin Hakim ini gak ketemu gitu. Dan sulit gitu kan. Gak ketemu aja gitu. Gitu. Karena sebelumnya kan udah penghabis setan dan yang lain-lain. Bang Joko menggarap naskahnya selama 10 tahun. Iya. Dan ketika aku baca itu berasa banget sih. Ten years of work, I feel like this could be his best. Lebih matang. So far ya. Matang, complete. Dari halaman pertama baca aja tuh udah kayak. Makin lama makin baca makin jauhin, jauhin, jauhin Asuka. Karena it's very mind-fucking. Mind-fucking. Bah ya ini beda banget gitu sama yang kayak ibu bilang tadi. In a way the film for me is very poetically dark. Dengan sibul-sibul itu? Iya. Oke. Jadi gak straight forward story gitu ya? Tapi sebenernya it's easy to digest. Oke. Orang bisa mengambilnya sebagai straight forward story or something else? Iya. It could be. It has that duality. Oke. Nah jadi ini kan Tara yang berperan sebagai Maya yang pergi ke desa ini ya? Desa di masa kecil ya kalau gak salah ya? Iya. Masa lalunya lalu. Dia juga udah lupa. Berasal dari situ. Ah I see. Oke. Nah ini semua kalau saya kan pernah nontonnya kan film pengabdi setan Joko Anwar yang juga horror. Ini yang membedakan betapa tadi you said you know a lot of permainan pikiran dan psikologi yang membedakan apa? Sebab kalau di pengabdi setan juga banyak permainan psikologis loh itu. Dibandingkan dengan pengabdi setan ini kayak it's not even the same. Kategori. Ballpark. Iya. Ballpark. Gak bisa. It's not like Apple sama Apple gitu. Oke oke. Jadi ini dua film yang sangat berbeda. Oke. Iya. Tapi tetap menyuguhkan that excitement, that thrilling. Dimana kalau lagi nonton tuh gak bisa diem yang rasa apalagi dengan camera movement, setnya dan segala macem pasti orang yang nonton akan berasa ada di dalam cerita itu gitu. Oh wow. Really? Yes. Nama gue. Karena kita syutingnya juga sangat dikondisikan supaya pemainnya bisa merasa ada di dalam dunianya. Iya kalau pemain memang harus. Kalau penonton harus ya ikutnya? Ini ya harus. Karena kita bahkan sepanjang film kita gak pernah pakai kata action, gak pernah bilang action. Oh jadi dibiarkan aja. Wow. Selalu slate itu gak pernah di depan adegan, selalu di belakang gitu. Dan minimal sekali orang yang ada di set selain pemain. Ah. Dan kamera juga kadang tidak terlihat ada dimana. Jadi mereka memang dikondisikan untuk bisa hidup di set. Seolah-olah itu memang sudah ada di situ bukan sebuahnya. Jadi kameranya lebih kayak, more like capturing the moment. Kenapa gak, ini baru nih buat saya. Gak pakai action, gak pakai apa. Terus mereka memulainya, kapan mereka mulai actingnya itu gimana? Silahkan. Jadi memang dari awal kita workshopnya juga mengembangkan karakternya cukup panjang. Dan kita gak baca skenario diulang-ulang gitu supaya nanti masih tetap fresh ketika syuting. Tapi kita menggali karakter setiap kali ketemu. Jadi udah ada aku kasih latar belakang karakter history dari mulai mereka lahir sampai film itu dimulai. Tapi setiap saat kita akan menggali karakternya lagi dengan aku berikan simulasi situasi dan apa yang akan dilakukan oleh karakter itu gitu. Dan ketika syuting dimulai pengkondisian dari krunya gak pernah ada ngomong lebih keras dari berbisik. Semua krunya berbisik harus pakai headset dan pemain tidak merasa kehadiran dari kru gitu disitu. Jadi benar-benar berasa kayak... Very very quiet gitu. Kita sangat dimanjakan sekali sebagai pemain gitu ya. Dimanjakan dalam arti yang ini ya. Ya bukan apa ya. Bukan fasilitas. Mewah bukan. Iya. Tempat istirahat aja gak ada buat pemain. Pemainnya tidur di lantai. Empokristin! Dari awal tuh mmm, biasanya kan... apalagi tokoh-tokoh fiksyon dan cerita fiksyon seperti ini ya. Kita harus menggali sentiri latar belakang tokoh. Harus ya, memper неimajinasi ataupun apalah gitu ya. Tapi di sini Mas Joko sudah membedah karakter masing-masing dengan latar belakang masing-masing dan itu diberikan secara tertulis kepada kita. Siapa Misni, siapa Maya, siapa Sabtadi dan lain-lain gitu ya. Itu satu gitu ya, itu juga buat saya itu udah memanjakan ya, itu luxury buat pemain ya. Lalu di lokasi juga, kita sangat sekali bahkan point of view pemain itu nggak boleh ada kru di depan kita ya, supaya nggak boleh disadari gitu ya. Exactly, jadi set itu betul dijaga kesakralannya. Jadi sakral bukan untuk menciptakan suasana yang mistis atau apa ya, tapi sakral dalam arti bawah. Soalnya itu adalah tempat yang benar. Ya, itu kan atmosfer lain atau dunia yang lain yang kita harus ciptakan. Gitu lah. Jadi itu sangat sekali membantu pemain gitu. Dan di samping juga saya bersyukur sekali, saya pernah bekerja seperti yang tadi Lala katakan dengan Teguh Karya, Selamat Rahatjo, Eros Jarot. Dalam usia saya yang sekarang ini gitu ya, sudah lebih 40 tahun di film, saya ketemu dengan sutradara muda, yang director-actor yang juga luar biasa, yang bukan hanya director-actor, tetapi mampu merangsang kita untuk bisa mengeksplore sebetulnya apa yang masih ada di dalam diri kita. Kami pernah memperbincangkan gitu ya, di semua film Joko itu pasti hampir selalu ada perempuan hamil, selalu ada hubungan yang kompleks antara ibu dan anak. Mungkin di beberapa ada yang ibunya hilang, atau pergi, atau apapun, disini kayaknya hubungan antara ibu dan anaknya nih, antara tokohnya Christine dan Aryo Bayu. Sedikit lagi incest, aku bilang, udah agak ajaib kayaknya ya. Nah jadi, kita sampai, saya waktu itu menyebut, ini Jokoisme, ini Jokoisme. Saya kepengen, ini sampai saya catat ya, di Pintu Terlarang ada, di Mother's Love ada, di Gundala juga ada. Boleh nggak tanya kenapa? Dan, apakah itu recurring subjek yang akan terus ada sampai akhir hayat gitu? Kalau recurring themes tentang hubungan orang tua dan anak ya? Ibu lah, selalu. Kalau bapak dalam film-film aku selalu non-existent ya? Ya, almost, almost non-existent ya. Bapaknya mati atau hilang gitu biasanya. Kalau recurring themes sebenarnya gini, kalau bikin skenario tentunya kan kita mau meng-craft sebuah cerita dan kadang-kadang kita harus memasukkan impuls kita sebagai penulis sesuai dengan pengalaman yang sudah kita lalui gitu. Dan itu memang dari awal itu tidak pernah kalau mau nulis sebuah cerita film harus ada perempuan hamil dan hubungan ibu sama anak itu nggak pernah. Nggak pernah aku rencanakan setiap mau nulis. Tapi selalu masuk aja gitu. Selalu masuk aja, selalu masuk. Bahkan ketika bikin film yang seemingly nggak mungkin ada tema orang tua dan keluarga kayak Gundala ya, tiba-tiba itu ada. Dan perempuan hamil yang biasanya cuma satu orang, dua orang dalam film-film aku yang lain. Dalam Gundala udah ribuan perempuan hamil semua tuh. Banyak banget. Banyak banget itu. Intinya juga tentang perempuan hamil. Dan sama sekali nggak pernah direncanakan itu selalu muncul sendiri tuh. Mungkin kata ibu Christine tadi yang kita punya tiba-tiba keluar adek aja. Dan kebetulan tema itu adalah tema yang mungkin paling kuat ya dalam hidup ya. Karena memang itu sesuatu yang mungkin secara impuls aja sih. Impuls ya? Mungkin harus di, aku harus duduk dan ketemu satu sesi sama seorang hipnosis dan dikembalikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu. Ya karena kita sampai, kami nih para penonton nih menghubung-hubungkan gitu kan. Ibu yang di sini, Marissa Anita yang di Mother's Love dengan Marissa Anita yang di Gundala gitu loh. Yang bisa aku katakan adalah ibu kandung aku itu adalah satu orang yang memiliki dua kepribadian yang sangat kontras gitu. Dan itu mungkin selalu muncul kan. Jadi inspirasi. Kadang-kadang ada ibunya yang sangat penyayang, ada ibunya juga yang sangat penyayang. Penyayang juga tapi berbeda gitu. Jadi mungkin itu ya sumbernya. Cuman wondering ya, berpikir-pikir nih. Kan ini namanya perempuan tanah Jahanam, ini tanbah saya belum nonton gitu ya. Suatu hari akan ada nggak sih lelaki tanah Jahanam gitu? Kali gitu, karena perempuan gitu. Kalau film-film aku memang kebetulan perempuan itu adalah yang take charge ya di semua film-film aku. Dimulai dari janji Johnny, hanya karena seorang perempuan menjanjikan ngasih tau namanya, Johnny harus melalui banyak sekali masalah gitu. Terus dikala juga yang kita mengira bahwa either penyelamat atau orang yang paling kuat seorang laki-laki ternyata in the end kita tahu bahwa perempuan lah yang take charge gitu. Demikian juga dengan obviously pintu telarang, modus anomali, copy of my mind, pengabis setan, dan sekarang perempuan Tanah Jahanam. Jadi aku mungkin aku memandang perempuan itu adalah perempuan itu memang lebih perkasa ketimbang laki-laki dari yang aku lihat dan alami sejak kecil gitu. Jadi yang lebih in control itu selalu perempuan gitu. Nah, sebelum nanti pertanyaan terakhir ke Joko tentang masa depannya, ini saya mau tanya sama kedua pemain ya. Pertama, film apa yang film horror atau film thriller gitu yang benar-benar mengesankan? Ya, kalau ada. Semua loh ya dari internasional maupun nasional gitu. Dia nggak pernah nonton film horror. Cuman dua. Apa? Beranak dalam kubur dulu yang Susana. Oh ya, Susana betul. Jaman dulu. Terus sama ini pengabdi setan karena dibohongin sama Reza. Oh dibohongin sama Reza, dikirain apa? Saya mau nonton film lain, ternyata film terakhir setan gitu. Jadi udah, gitu namanya sepanjang film saya tak boki terus reza. Takut-takut ya, saya ketakut. Bukan takut, nggak senang dikagetin. Jadi bukan tutup mata, saya nonton film horror, tutup kuping. Takut suaranya ya. Setelah nggak kuat, kaget-kaget itu, nggak suka. Jadi udah. Ini aja kalau boleh ya. Enggak, 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 enggak. Boleh nggak aku nonton? Enggak. Aku denger aja nanti ya. Enggak. Laporan pandangan mata ya, bagaimana tuh ya. Ini juga penakut ini by the way. Hah? Penakut juga? Gala premier pengabdi setan kabur. Aku tangkep. Bener, literally aku tangkep. Jadi belum nggak pernah nonton bersama gitu? Akhirnya nonton aku masukin lagi. Nonton, kayak mau kemana, mau kemana. Enggak, mau keluar banget, takut aku. Enggak, duduk. Duduk sekarang. Ya baliklah aku mau gimana. Aku minta nonton siang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Aku minta yang prestasi. Iya. Nggak boleh. Oke, masih punya cita-cita nggak ada sutradara yang penasaran kepingin di sutradarai gitu. Dan juga nggak hanya nasional aja loh. Kan udah pernah di sutradarai, sutradarai Jepang dan sebagainya. Ada nggak yang pengen deh? Tapi rasain sutradarai si A gitu. Setelah udah dikerjain sama Joko Anwar gini. Pengen kerjain lagi sama Joko Anwar. Oh, pengen sama Joko Anwar. Oh, pengen sama Joko Anwar. Oh, sama dia lagi. Ayo. Minta lagi. Yang gila nya jalanan lagi. Oh my God. Karena betul-betul menyenangkan. Menyenangkan. Dan yang senang itu bahwa kita nggak dipat, ya saya merasa bahwa pada saat mengerjakan ini tidak hanya terpatok dalam konteks mengerjakan ini gitu loh. Tapi banyak sekali yang didapat gitu lho, itu-itu yang sangat menyenangkan gitu lho, tiba-tiba Reborn lah kayak Reborn, gitu lho, iya, itu. Makin penasaran saya, Kristen Reborn again. Kalau Tara gimana? Pertama film dulu, film mungkin... Jangan bilang menghabis setan ya. Terakhir, Hereditary. Itu serem banget. Itu lumayan membekas. Itu kan yang bikin ini, apa? Desomar. Itu udah nonton? Nonton. Tapi tetap Hereditary ya. Terus suatu hari kepengen ditutupi siapa? Nggak boleh sebut Joko Anwar. Siapa yang nggak kepikiran apa? Nggak kepikiran? Oke, jadi di otaknya hanya Joko Anwar ya? Nggak hanya Joko Anwar sih, tapi maksudnya siapa ajalah gitu. Yang penting script ya? Oke. Fair enough. Sekarang untuk kamu, jadi kapan ke Hollywood? Loh, dia sudah bolak-balik ke Hollywood terus ya? Aku sebenarnya, aku bolak-balik ke Hollywood. Keluar masuk ke Hollywood sering banget. Iya, foto-foto kan? Dikartika Chandra kan? Hollywood KC 21 ya? Keluar masuk ke Hollywood. Itu mah kita juga. Enggak, Hollywood maksudnya LA. Oh, udah dicacer dong. Dicacer dong. Bikin film itu dimana saja sama, yang penting kita percaya sama projectnya. Beneran pertanyaannya apa mau ngeledek sih? Enggak, pengen tahu kapan. Bikin film itu dimana saja sama, yang penting kita bisa bikin film yang kita percaya kekuatannya gitu. Aduh ah lo, ini ah, jawabannya datar. Oke pertanyaannya gue bikin spesifik. Kalau udah kayak pejabat gue gini, yang lebih spesifik aja deh, apa sih abis ini? Nah tekan spesifik. Oh iya, abis ini ada sebuah project. Oh iya, what? Oh iya. Hollywood. Ada sebuah project lah. Amin dong. Film thriller. Film thriller. Di Jakarta, di luar Indonesia. Bikin film itu dimana saja sama. Oh gitu ya? Iya, sama aja bikin film dimana-mana. Iya lah, rahasia terus ya. Makasih banget ya. Terima kasih. Semoga tanggal 17 Oktober ini menjadi meledak, bikin semua orang serem jadinya ya. Karena saya juga melihat posternya aja udah takut banget nih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Solusi masalah kita, rumah keluarga gue. Tapi kan kita gak tau deh, sini percisenya dimana. Cari siapa. Saya dengar kalian mau ketemu dengan saya. Aku bukan orang jahat. Sat向 then, dia tidak tahu ada kalau kita datar. Eh. Eee. Akadera. Sile'ap. Alamanya. Ya. Tan terAD замanakan. Hal電ya dong negapa. DBUma Chep. �u metal. Semana. ketika itu ada semua yang dej 6 satu megozически soupsat, peluaren. Eeeh sir.